Lukas NMB gebrak meja di persidangan, tak terima disebut main judi. Nah, menurut kalian, sinarapidana satu ini guys punya etika dan moral yang baik gak? Menurut saya sih enggak banget guys. Yuk kita simak berita selanjutnya ya guys. Banyak pak. Gue berusaha tidak urus judi. Gue berusaha untuk pemerintah. Dengar itu. Tidak urus judi. Bapak tanya dia dulu. Pertanyaannya apa? Bapak tanya dia dulu. Jadi, saya mau kasih tahu bahwa Gue berusaha untuk pemerintah Republik Indonesia. Cukup. Saudara saya bantu ya. Pertanyaannya gampang betulnya. Apakah sepengetahuan saudara ya. Saudara melihat secara langsung. Saudara terdakwa Lukas NMB ini main judi. Itu aja. Pernah enggak saudara melihat? Secara langsung. Info di media saja saya dengar. Secara langsung. Tidak pernah melihat secara langsung main judi. Tapi informasi yang dia dapat, saudara sering main judi. Itu informasinya. Tidak biasa saya main judi. Tidak pernah main judi. Oke. Saya, saya, saya. Gua, saya yang ada di Papua. Tidak pernah main judi. Iya. Tenang-tenang. Itu hak saudara kan itu. Nanti dia. Saudara bertetap pada keterangan bahwa saudara hanya mendengar aja media. Dari media mendengar dan membaca dari media. Membaca di media saja. Bahwa Lukas NMB pernah main judi di Singapura. Di media saja. Di media. Tapi melihat secara langsung Sudara bertetap pada keterangan ya Di banta juga tadi V Sudara kan mengatakan bahwa Kontraktor-kontraktor ini Menyerahkan V itu Langsung kepada terdakwa Itu pemahaman sudara Apakah mereka menyerahkan secara langsung Sudara kan tidak pernah lihat Tidak tahu Tapi sudara dengar seperti itu Sudara bertetap pada keterangan ya Bantaan sudara dicatat dalam berita acara Nanti sudara buktikan Tolak cemun Tolak